Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semua di channel ngobrol masih seperti biasa ada Mas Ayung yang mau ceritain itu apa nih ada nanti oke 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 itu langsung aja nih Mas Ayung langsung cerita nggak ngobrol-ngobrol dulu nggak ngelamain durasi nggak ya baiklah udah berarti ya membukanya ya barangkali mau nyapa kawan-kawan dulu baik aku tak nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim apa kabar kawan-kawan ngobrol semua semoga semua dalam keadaan baik dalam keadaan sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya di belakang ada suara anak nangis biasa tetangga biasanya anteng ini mungkin lagi nggak sekolah ya iya baik lanjut aja nggak apa-apa lanjut 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 oke masih berjumpa dengan kami berdua ada Mas Labib disana dan juga dengan aku yang niatnya kita akan bawain cerita-cerita horror ya bib ya semoga bisa menghibur tentu dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini ini ngobrol cerita-cerita horror yang biasanya nggak horror-horror banget jadi kalau nggak horror ya jangan kecewa ya bib ya baiklah bib kalau jenengan itu dulu sering apa ya mantengin channel ngobrol pasti pernah tahu tentang cerita ini nih bib apa tuh ini aku kan dulu pernah bawain sama Mas Bi disini nah jadi di saat itu aku membawain cerita pengalaman horror aku sendiri secara pribadi itu di rumahnya jenengan tuh kok sama gue iya aku kan nggak izin apa nih apa nih oh gue nggak tahu ya iya emang aku nggak izin sengaja mau tak prank gitu kan jadi persisannya sama Mas Bi ini namanya Labib ini tahu nggak Pak nggak nggak tahu dia nggak tahu nanti aja wis musan aku tak bilang gitu jadi mumpung ada dirimu sekarang disini mumpung ada dirimu sama aku aku mau membawah sedikit lagi tentang pengalaman yang ada disana karena aku nggak pernah cerita waktu aku tinggal di rumahmu jadi kawan-kawan yang mungkin baru mampir ya belum pernah dengerin cerita yang judulnya apa ya waktu itu aku lupa yang pasti aku pernah nanti judulnya apa ya bib ya gandaruhu apa-apa itu lah rumah gandaruhu atau apa nggak tahu lupa aku yang jelas aku pernah tinggal di rumahnya Mas Labib itu selama setahun setengah mungkin ya disana dan aku pernah mengalami gangguan-gangguan gaib karena aku tinggalnya di belakang di kamar itu ya yang konon menurut teman-teman memang berhantu begitu ya kamar base camp dulu judulnya iya ngemar base camp nah aku ngalamin beberapa kejadian ganjil disana tapi aku nggak pernah cerita sama Mas Labib jadi kali ini mumpung ada orangnya begitu loh ya gimana gimana mungkinkah yang punya rumah pemilik rumah itu sendiri mengalami kejadian-kejadian yang sama seperti yang aku alami atau mungkin bahkan nggak pernah ngalami sama sekali atau mengalami lebih dari apa yang aku alami seperti itu lebih emang dulu gimana yuk jadi takulas ya takulas yang kemarin aku sendiri padahal mau membawain cerita tapi kalau misalnya tadi ada yang miss kenapa ceritanya sendiri kok judulnya lupa ya karena emang nggak direncanain ya kan aku ngeliat kamu di luar oh iya mau sama Labib kenapa enggak ada Labib kita mulai masalah rumahnya Labib yang ada hantunya sekarang mungkin udah enggak karena udah banyak orang enggak nyepit ya masih masa sih masih aku nyatakan mau main kesana jadi anulah taurungin aja dulu jadi begini dulu sekitar tahun berapa ya Bibah tahun 2000an apa ya tahun 2000an jadi aku kan ada apa namanya turun dari sini ya dari gunung dari keluarga terus waktu itu sebelumnya juga ada kerjasama-sama mas Riam masalah musik-musikan kan kita masih jadi anak musik itu tahun 2000 berapa ya 2000 lebih lah ya 2000 lebih ya kemudian ketika aku turun dari Kidul sana mau ke Tegal mau ke Tegal kan tujuannya sebenarnya mau ke Jakarta juga tapi kan ke Tegal tapi disini aku udah gak ada rumah gak ada rumah kemudian mas Riam kan ngasih ini ngasih proyek bukan ngasih tau oh aku lagi ada di Bandung coba kamu hubungin seseorang itu seorang kipotis begitu kan katanya seorang musisi juga namanya Mas Labim nanti kita kasih kontaknya siapa tau dia bisa membantu begitu kan alhasil setelah aku turun dari bus dia di warna sana kan dirimu datang ya dengan packaging yang motor pespa ya kan cagat hitam aduh musisi banget aku pikir kamu orangnya gak seperti ini ya kayak mbah atau apa gitu kan tapi ini lebih kembah banget sih gak apa-apa terus akhirnya kan atas izinmu keluasan hatimu aku tinggal di rumahmu kan tadinya iseng-iseng mau sementara malah gak ada proyek musik yang gak apalah waktu itu ya dulu ya masih mudah dan kamu menempatkan aku di ruang belakang jadi rumahnya burulah bib ini kan rumah tua ya bib ya rumah tua dengan pota-pota yang tebal ya bib terus ya biasa ada ruang depan ruang tengah kemudian ruang belakang itu ada yang buat jemur baju ya bib ada sompangnya terus kolam-kolamnya leber masih ada ya rumah-rumah klasik dulu ya apa tuh sumur ya sumur yang timur masih ada pakai katorol ya bib nah itu aku kan kamarnya ditempatin di sebelah kanannya dan disana sering mengalami kejadian-kejadian dimana masa bib kan tidurnya kan di depannya kan bolak-balik katang ke belakang katang ke depan kamu sering meninggalin aku kalau kamu ada maunya ke belakang kalau gak ada kamu ke depan jadi bongkar-bongkar ya bib kalau misalnya lagi ada teman-teman banyak teman-teman kesana kita gonjreng-gonjreng gitu sih gak ada apa-apa tapi kalau lagi sendirian terus-terang waktu itu aku mendingan bocorin sekarang ya ada dirimu ya itu bib terutama area ini aku mau tanya tadi naik motor lipen bib apa di area kamar mandi itu sering sekali kan kalau misalnya aku duduk di depan kamar ya kamar tidur ada balik-balik ada sopa kecil begitu ya itu lampu praktis biasanya dimatiin buat ngirit listrik waktu itu kan tapi nanti kalau misalnya jam-jam ganjil 11 atau jam 1 jam 12 terkadang itu ada suara-suara dari kamar mandi seperti orang-orang ambil wudhu atau dia bersih-bersih apalah orang kencing buang aja seperti itu bib sering banget tapi aku pikir karena waktu itu aku gak pas lagi di depan aku pikirkan kakakmu ya kakak perempuanmu atau dirimu sendiri yang melakukan aktivitas itu oh itulah bib kalau gak kakaknya tapi setelah beberapa hari di sana terus aku duduk di depan apa namanya kamar ya ada di sopa tadi praktiskan itu kalau misalnya orang yang dari dalam rumah ada dirimu ada kakakmu itu pasti aku melihat dan melewatin tempat duduk aku lihat lewat pintu juga mesti ya iya harus lihat sisi sampingnya aku sebelah kanan itu gak ada yang keluar sama sekali tapi ada aktivitas di kamar mandi nah itu suaranya kayak orang ngambil ini pakai siwur kan jeblum jeblum lucuk-lucuk ya lama kadang-kadang sampai 15 menit 10 menit tak tungguin gak ada yang keluar sama sekali iya ya kok ini suara kalau lagi pertama di kamar kan mungkin dirimu pas aku di di luar udah gak ada orang tapi ada aktivitas apakah dia itu lagi di WC sebelum aku keluar tapi tetap gak keluar-keluar juga pernah begini aku pikir dia habis dari WC ya habis buang hajat entah itu kamu entah yayumu begitu ya terus nanti habis dari WC sekalian ambil wudu ke tempat sembayangan tempat sholat iya dulu kan samping kamar mandi ada tempat buat sholat dulu ya iya akhirnya lama ya lumrah tapi karena kok lama banget ini ya hampir sejam hampir tak tungguin lagi 2 jam apa ini orang saking kusuknya ya kan sholat sampai begitu lamanya akhirnya aku parangin kesana kosong karena ada wordeng berita buka itu kosong loh ini siapa ini mencekam ini mulai rumah kok begini ya ada sesuatunya terus nyambung lagi nanti ya kelirianmu ada aku kadang kalau lagi duduk di depan ini tentu kalau lagi gak ada anak-anak main ke rumah ya biasanya kan kalau main lewatnya belakang lewat di depan ngotok-ngotok yung-yung udah tidur belum udah tidur belum nanti ada teman-teman juhuni juhuni siapa aja main ke dalam bila mana aku lagi duduk dari ini di depan di depan kamar terus tadi ada aktivitas di kamar mandi seperti orang-orang lagi tadi ya buang hajat atau bersih-bersih atau kencing semacam lah kayak gitu nanti gak lama aku karena merinding merinding nih jangan-jangan nanti muncul sesuatu malah menakutkan gitu lebih terus aku masuk ke dalam kamar kamar itu selalu terang gak pernah tamatin lampunya walaupun lampunya gak terang-terang banget itu di atas kasur itu selalu ada tapakan basah iya kan dan tapakan itu bisa dibilang gak lumrahnya ukurannya telapakannya lebih gede daripada ukuran manusia biasa manusia normal itu pasti ada di kasur iya kan iya bener nah itu pasti ada disana jadi tapakan begitu ya kadang-kadang satu kadang-kadang dua kadang dua-duanya masih basah banget berarti kalau penalaran aku orang itu pakai sendalnya itu kombor banget begitu loh basah banget terus baru saja naik ke atas ranjang dan ranjang itu kan ranjang besi aku duduk di depan kamar tentu hanya berapa meter mungkin dua meter atau dua meter setengah tiga meter wis gitu ya kalau ada orang memang masuk harus melewati aku tentu karena itu sampingku itu kan pintu terus kalau misalnya ada orang naik juga harus bunyi apalagi telapakannya segede itu kok ini gak ada bunyinya sama sekali aku masuk ada cap telapakan basah begitu nah ini yang paling ekstrim lagi itu berapa kali aku sering ngalamin kejadian kayak gitu dan gak pernah cerita sama dirimu di kamar mandi dulu kenapa gak cerita sama gue ya aku pikir kamu udah biasa nanti aku cerita begitu nanti aku malah dijangin yang mudah agak ngeri ditakut-takutin tambah takutkan oh kasih terus siapa tau juga malah nanti kamu jadi takut aku kan agak beranian sedikit nah itu akhirnya aku sembunyikan itu semua paling aku cerita sama beberapa temen tapi yang gak terlalu ekstrim banget nah kejadian paling ekstrim itu di saat malam itu mungkin sekitar jam 2an lagi-lagi sebelumnya aku duduk di muka kamar di depan kamar di sopa kecil lampu tak matiin aku ngudut begitu ya ngerokok ngerokok tak sembunyiin ada sosok yang keluar dari depan berarti dari rumah utama dari tengah lah ya ya dari tengah itu pintunya dibuka pelan banget nah ini ada sosok yang keluar yang jelas perempuan rambutnya panjang banget pakai dressnya putih itu dengan penampakan penampakan yang kemarin aku gak pernah melihat wujudnya dari yang kemarin aku pernah ngasihin ini gak jauh ini pasti kunti aku pikir begitu kan ternyata ini kan gak ada lampu sama sekali gelap cuman ngandelin cahaya yang dari atas itu pun lagi mendung pas rokok yang aku ngumpetin begini nyalanya aku ngumpetin nyalanya aku balik begitu kan jadi nyala aku ngumpet cepet-cepet begitu kan bunyi ya nyala itu ternyata sosok itu teriak ini ternyata bayumu loh Bip waktu itu Bip dia kan ini ya kawan-kawan pribadi yang tertutup terus dia selalu menutup ini dengan hijab semuanya ya Bip malam itu mungkin dipikir gak ada aku udah tidur atau apa dia mau ke kamar mandi lepas hijab rambutnya panjang Bip pakai dressnya putih aku pikir tak hubung-hubungin sama yang kemarin itu walah dah lah ini pasti kunti ini pasti kunti jalannya pelan dia kaget aku kaget dia kaget karena ngeliat ini wah belum tidur itu paling menyeramkan menurutku yang pertama nah yang keduanya mungkin ini gohip asli karena apa malam itu juga jadi setelah dia buang hajat mungkin ada keperluan di belakang beliau ya bayumu hari dia masuk lagi ke depan dia bilang kapan-kapan ini lampunya dinyalain biar kalau keluar kan gak kaget kayak tadi tapi dia sambil ambil kain apalah buat nutupin rambutnya supaya gak kelihatan aku juga cukup malu walaupun gak sengaja ya beda nah terus tamatin lagi karena udah masuk ke dalam tamasuin lagi lampunya tamatin lagi terus gak lama ada suara aktivitas lagi di dalam kolam marah ya sumur begitu loh bahkan yang kemarin biasanya cuman ceblum apa ya gayung yang dimasukin ke kolam terus ada suara gemricik orang-orang lagi bersih-bersih begitu walaupun cukup lama ini lebih extreme lagi katrol itu jalan oh iya jadi bener-bener kayak orang mingba kalau yang dilihat itu kan gak gak terlalu jauh dari tempat aku duduk tempat sopa itu kan mungkin bangsa 8 meter segituan lah iya 8 meter atau 7 meter segelap itu masih kelihatan gak ada ember yang masuk ke kolam cuman katol yang gerak-gerak gitu-gitu kan agak bunyi begitu besi-besi ya krek-krek jeblum jeblum seperti itu ada bunyi seperti itu terus ada yang kayak ember yang ditumpahin ke dalam kolam ya wakin sampai begitu itu asli aku lagi ini mah ekstrim ini mah bentar lagi keluar sosoknya apa aku gak bisa lihat ya apa ini salah penglihatanku saja kok bisa jalan sendiri seperti itu akhirnya dia diem aku masuk ini gak ada aktivitas itu senyap bener-bener senyap aku masuk ngeri setelah aku masuk tapakan itu ada juga di tempat tidur iya di tempat tidur ranjang besi itu pasti sebelah utara ya kan sebelah kiri utara itu ada tapakan yang gede nah ini kok tapakannya biasanya kan selangkah dua langkah ini langsung begini langsung dua-duanya itu kayak napak bener-bener napak begitu dan baru banget ini bahasa jangan-jangan itu yang tadi nimba air terus habis iso-iso habis bersih-bersih habis wudu apa mau sholat disini apa siapa ini aku pikirkan ya tapi kalau orang gak segini yang paling gede yang mungkin orang ukuran normal orang dewasa sini ya paling 4-5 paling gede ya 4-3 itu bisa hampir panjang seginilah gede banget lapakannya akhirnya aku ngomong sendiri sampai anak aslinya siapa sih kayak gitu kalau memang iya asli sini aku juga gak mau ganggu aku pendatang aku numpang di rumahnya mas labi munggu kita saling berbagi tapi jangan saling mengganggu aku pikir begitu aku ngomong seperti itu ngomong sendiri akhirnya kalau sangking ngantuk habis mainan gitar aku nyender kesandaran belakang begini di gancil bantal yang tinggi itu ada tangan gede banget jempol sama ini mungkin ya jempol sama telunjuk itu tarik jempolku ditarik seret sampai aku berusut begini yakin ditarik ini siapa aku ngelirik begitu gak ada orang gak ada siapapun bahkan pintu terkunci jangan-jangan sosok itu yang aku ajak ngomong kok dia rese akhirnya aku ngomong sendiri siapapun itu tolong jangan main-main jangan main-main kayak gitu aku juga bisa marah begitu kan aku bisa marah tolong jangan diulangin lagi aku menerin lagi ke atas begini lagi itu ditarik lebih kenceng lagi ditarik lebih kenceng lagi sampai bener-bener kepala ini nyampe ke kasur gak nampel di bantal seperti seret kayak gitu kan padahal kalau misalnya di lubang kasur itu sisanya ranjang sama tembok kan nyampe banget mungkin ada orang bisa berdiri disitu nah ini pasti hantu sini aku bilang begitu kan ya wis di dalam hati kalau misalnya narik sekali lagi pantak jejak tarap tak tendang kayak gitu loh akhirnya ditarik lagi memang ketiga kalinya tak tendang kayak gitu kerasa bener-bener itu ada tubuh disitu dan kerasa blek begitu terus dia kayak ada suara kayak gitu loh tapi gak jelas dan setelah malam itu gak pernah terjadi lagi seperti itu nah ini mumpung jendengan disini yang apakah memang apa jendengan yang punya rumah pernah mengalami gangguan tersebut kalau buat pengalaman keluarga sih apa ya ada sih beberapa terutama mungkin kakakku ya kakak yang perempuan siapa ya beliau namanya lupa aku iya dulu kan kakak memang kecilnya kakak dulu katanya gini yang cerita kakakku langsung ya jadi dulu pas kecilnya dia dia kan rewel ditanya rewel nangis terus hanya kan ibu marah dulu ibu marah jengkel karena nangis gak gak diem-diem dia taruh di belakang wujudnya sampai katamu dulu kecilnya sendirian iya karena nangis mulu sih kalau gak nangis gak diem itu malem tapi gak malem-malem banget oke sebentar ya tadi sampai mana ibu marah dulu kecilnya pas ditaruh di luar pada itu gak lama cuman buat efek jelas biar diem buat sok terapi tapi emang ternyata kakakku lihat sendiri itu seumur berapa jadi dulu katanya umur-umuran 6 tahun 6 tahun 7 tahun dia masih ingat katanya masih kecil pas segitu dia lihat jadi sosoknya ini kayak pakai apa ya lihat kayak pakai-pakai topi-topi kerajaan yang gini yang lurus ini terus pakai caping ini kub telinganya cuman dia duduk duduk di senderanya kayak gini tapi kepalnya itu nempel genteng gede banget jadi kalau cerita kakinya segini ya wajar jadi pas gini emang kakak-kakata mbak dia nyampe kecilnya nyampe gini dia emang nempel atas sampai nempel hubungan nampel bandar karena itu kan gak ada eternita di situ berarti sosoknya tadi ada kayak topi-topi kerajaan yang lebar itu kupingnya apa yantingnya biasanya kan kalau kerajaan topi-topi belet kayak gini pasti kan ada caping kayak hiasan itu loh jadi kayak gitu modernnya pengasih di sini tapi lebar tinggi sempat ngeliatin juga tapi gak digambarin detail itu pakai kayak baju kerajaan pakai semacam dulu kan pakai jas kayak gininya segitu tapi posinya duduk posinya duduk cuma duduknya dia emang kepalanya topinya katanya nyampe-nempel itu mau nempel genteng katanya gitu nah itu dengan melihat kayak gitu apa mbak Yuma itu diem atau semakin takut takut diem diem takut cuma nyampe mah buka mah buka gitu pas iya diem tapi dia gak cerita kalau dia habis ngeliat kayak gitu yang ada dia cuma ngumpet kepalanya ditutupin di bantal dan bukan cuman kakakku yang perempuan masku juga dulu pernah gitu tiduran di kamar lagi nyantai itu siang siang jadi siang siang dia apa tiduran rebahan lagi nyantai rebahan gak tanya pas baru mau tiduran baru mau mereng gak tanya ini yung apa diliatin kayak tangan gede banget itu tapi posisinya keluar dari tembok bisa keluar dari tembok keluar gini gede kayak gini posisinya kayak gini berarti dari tembok kalau ini kan lempengannya kasur ya kalau kita tiduran selonjur begitu jadi arahnya dari depan kamar tembok tembok depan kamar kayak gini kan keluar kayak gini gue kan kaget lari siang siang tolong kenapa gak bisa ngomong sampai sekarang gak berani masuk kamar itu tapi belakangan pernah denger juga cerita setelah aku sebelum aku keluar dari sana ada seorang temen siapa namanya Hendra siapa yang juga ngalamin benar-benar ditarik sama kayak aku sampai dia kapok gak pengen tidur di situ lagi waktu itu sampai tak tawarin tidur di sini bareng-bareng mah nanti narik-narik katanya nanti ada yang narik-narik begitu dulu kan dibilang anaknya apa ya gak bisa diem gak bisa diem lese ya dulu bendot si Hendra memang di tahun itu udah rame tetangga udah rame tapi kan gak serame sekarang dulu kalau ini justru waktu bapakku masih ada dulu kan depan kamar ada ini ada tempat tidur kecil itu dulu yang sering basah di situ jadi dulu kalau dulu bahasanya gini bukan bekas tapak kaki tapi itu basah gede banget segini lebih kayak genangan ini kalau dibilang kucing masak kucing-kucing segini kalau bocor ini musim kemarau bocor dari mana pernah tapi kamu sendiri pernah ngeliatin pernah dulu pernah coba dicium-cium ada baunya apa enggak enggak ada sih kayak tawar ya benar kalau aku memang saking penasarannya ini lendir apa air sampai tajam ini sama sekali enggak lenget dan enggak ada ini penuh-penuh kayak air putih begitu sampai dulu ada teman dari dari jauh dia memang dulu pesantren lama dia juga kebetulan mata batinnya agak lumayan tajam bisa melihat jadi pas pas lagi mampir ke tempat temen saya kasih mampir ke tempat dulu juga sekalian hanya mau dia nginep sehari dia pun enggak ngomong ngomongnya pas waktu mau pulang baru cerita malamnya itu ada apa gitu jadi karena dia di kamar emang ini maaf ya ini saya mending terserang sama lo iya ngomong aja enggak apa-apa jadi namanya mas Anam ada apa mas Anam iya di kamar belakang emang ada ada satu sosok penunggu penunggu jadi emang posisi dia itu udah lama disitu sebelum rumah rumah gue dibangun emang dia udah nematin disitu tapi padanya enggak apa-apa tapi dia sosok gue kan kenapa enggak suruh pindah aja kata gue gitu enggak enggak usah biarin emang kenapa enggak apa-apa sama-sama nembatin lagian dia kalau mau mau terserang dia ngucap seingat gue gini dia sok-sok cin muslim kok enggak apa-apa kalau dia ngomongnya seperti ini jadi kalau emang lo denger tadi kayak ngambil air budu emang kayak gitu emang emang kayak gitu ya mungkin penerahannya begini karena tadi menurut temenmu ada sosok cin muslim mungkin yang ditemuin sama beliau sosok cin muslim tadi yang mungkin ngambil wudhu terus ada terapakan kaki mau sholat ya kan tapi walaupun bangsa kayak gitu tentu beda ya ini ceritanya disamankan manusia aja lah sosok cin muslim tapi yang satunya lagi yang gangguin kita tiduran dalam situ isang walaupun niatnya baik mungkin karena tidurnya dalam keadaan mungkin belum sholat atau disitu kamarnya berantakan kita bukan dalam keadaan bersih mungkin seperti itu tapi kalau tadi di ngomongin sama yayumo terus tingginya nyampe duduk aja nyampe mentokum itu ya kakinya segitu lumrah pantas dan memang kalau lagi pas lagi tak tendang begitu pakai kaki kiri kalau gak salah itu memang kayaknya sesuatu yang lebar lebar tapi empuk begitu loh sampai bingok kayak gitu tapi ya setelah saat itu gak pernah ada gangguan lagi saya cukup ngalamin gini juga yong dulu kan belum ada lo waktu itu lo kan itu di tengah di dalam kan pas biasa kan dulu kebiasaan mbak Yoko kan kalau tengah malam bangun kan pasti sholat aja di belakang itu itu biasanya jam-jam jam satu jam dua dia udah rutin segitu kalau gak ada halangan dia pasti ngerjain sholat itu nah dulu pernah pas gue bangun-bangun gue ke belakang ke kamar mandi kan kebetulan posisi kamar mandi kan gak jauh sama tempat sholat kan pas saya ngeliat nengok nengok dikit ih ada orang sholat kirain mbak Yoko nah sepas gue masuk pintu pintu tengah gak ke kunci takutnya lah mbak Yoko mau masuk gak bisa kan biarin lah cuman hari itu juga gue pas bangun gak bisa tidur lagi gue bengong-bengong doang kan mainan hape cuman ditungguin kok mbak sholat lama banget ini mau dikunci kok gak masuk-masuk nah dia tungguin lagi beberapa menit masih masih juga gak masuk gue penasaran bangun kan bangun gue tengokin kamarnya mbak pas ditangguin loh kok mbak ada yang belakang itu siapa itu sosoknya jelas banget dia pake pake mekenah gitu kan udah berdiri tingginya seorang normal normal tingginya segitu di kamar sholat di kamar sholat gue kirain itu mbak mbak Yoko soalnya bisa dibilang aku selama satu setengah tahun mungkin ya kalau yang suara kayak orang wudhu persislah gerakannya karena sering kita melakukan itu dan dulu kita masa kecilnya kita sumberan kita kan banyak kan wudhunya gak pake keran pake kolam gede pake kolam gede langsung itu bunyinya itu dari mulai cuci tangannya bunyinya memang seperti itu terakhirnya kaki sampai kayak ini ya pas gayung di ini persis banget dan kalau yang sosok tadi yang narik-narik kaki aku juga gak menyatakan bahwa dia salah gitu mungkin aku tidurnya dalam keadaan kalau memang dia sosok si muslim ya dalam keadaan aku lagi gak inget lagi kotor lagi macem-macem mengingetin buat sorot yang gak tau yang pasti follow alam tapi apapun itu kadang-kadang kebalikannya yang keliatannya putih tau-tau itu juga nyamar putih kadang-kadang yang buluk tau-tau sebenarnya yang bersih itu kan ini sih harus hati-hati nah ini segelas tadi aku ngulas cerita yang pernah aku sampaikan di ngobrol sama mas Liam dan sekarang kan kebetulan ada dirimu ternyata memang sinkron kamu juga pernah ngalamin yang sama kakak laki-laki pernah kakak perempuan pernah sekarang masih sekarang jarang mungkin udah tapi katanya juga yang masih biasanya yang main air itu masih oke artinya yang kemarin terakhir aku numpang sholat di tempatmu lagi ada haul itu kan ada protomi ada mas tuying juga aku melihat ke belakang udah beda banget udah beda banget di belakang maksudnya udah banyak ditempatin orang terus ada ruangan yang tadinya kosong-kosong banyak tempatin barang-barang itu tapi kamar itu ditempatin ditempatin sama penakan kadang dia mau om tempat gue yaudah dia berani sih ya muka-muka tangan gak ada gangguan gangguan kayak gitu lagi amin ya paling kalau sekarang yang masih kadang itu kayak main air itu itu di kamar mani masih tapi biasanya malam malam lah kayak jam-jam udah ngerewatin jam-jam malam kayak mau ke subuh itu biasanya kadang kata mbak Yoko yang masih denger gitu ya aku sekalian ini pelak-pelakan minta maaf aku tak pernah tak bawain di ngobor gak ngomong-ngomong sama situ dulu ini kebenaran itu ada di sini kan jadi rame apa namanya pengalamannya aku pribadi yang pernah nginep di Mas Labib orang yang baik pernah nampung diriku gitu loh hayangnya makan sama ini nyari sendiri kalau dulu mau ini ini dikirain orang yang bayi suapin jadi mesti makan sendiri nyari apa sendiri dan itu kita garap musik bareng-bareng ya bapak waktu itu walaupun gak jadi apa-apa sampai sekarang nah itu juga ternyata apa yang aku alamin kejadian-kejadian kayak gitu Mas Labib juga ngalamin juga anggota keluarga yang lain namun sekarang berhubung orangnya semakin banyak aktivitas itu semakin berkurang tapi lebih bad tentang banyak lain udah ya emang kayak gitu sih ikon rumahnya emang gue aku ceritanya selesai itu aja oke oke makasih bro ayong ceritanya yang gak taunya pernah cerita tempat tempatku ya betul oke makasih buat semuanya yang udah mantengin channel ngobrol sampai jumpa ngobrol berikutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!